Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 nah, kita lanjut saja pelajaran kita disini, di pelajaran yang ke-17 ini atau ke-18 ini yaitu ada sesama minah syara, pelajaran yang ke-18 ini yang kita akan pelajari jadi, saya langsung saja untuk pembelajarannya, yang disini ada hiwar antara mudaris Muhammad, yang mudaris dan mudaris dan Muhammad nah jadi disini, terkait dengan mudaris dan siapa dan Muhammad kita lihat disini mudaris bertanya, buruh ya mudaris buruh bertanya kam akan laka ya Muhammadu ya Muhammadu ya bukan Muhammadun dan Muhammadu berapa saudara-saudara laki-lakimu wahai Muhammad ya, kami artinya berapa ya berapa akan ada koida sedikit akan disini dia dibaca mensub ya kalau kita bertanya tentang jumlah ya berarti kalau kita bertanya sesuatu tentang jumlah maka dia disini selalu mensub berapa saudara-laki-lakimu wahai Muhammad nah Muhammad menjawab li'ahun wahid saya punya satu saudara-saudara laki-laki saya memiliki satu saudara-laki-laki nah mudaris juga bertanya dan berapa saudara-saudara perempuan ini saudara-saudara perempuan ini saudara perempuan laki-laki-laki laki-laki sahaja kita tulis itu tem Muhammad menjawab li'ahun uhtani saya memiliki dua orang saudara perempuan perempuan uhtani ini kan itu uhtun ya asalnya ini ya uhtun untuk menjadikan dia mesana dua tambahkan saja alif dan alif dan nun huruf terakhirnya seperti ini ya tambahkan alif alif dan nun sekarang kita lanjut al-mudaris menjawab bertanya lagi mudaris bertanya kamu ajalatan lidarrajat lidarrajat ya hamid ya disini berapa kenderaan sepedam wahai hamid ini ajalatan dia pada dasar ini diartikan tergesa-gesa ya tergesa tergesa-gesa ya tergesa-gesa atau cepat cepat juga ya hamid menjawab laha ajalatan saya memiliki dua kenderaan memiliki dua kenderaan kam i kam i dan fi sanatia zakaria nah guru lagi dia bertanya kepada siapa kepada zakaria kam i dan fisa natia zakaria berapa lebaran hari i pada setiap tahun wahai zakaria zakaria menjawab apa fisa natia dan setiap tahun itu memiliki dua hari raya huma idul fitri kedua diantaranya yang pertama adalah idul fitri dan apa idul adha ini orang berkurban ya orang ber kurban nanti kurban ini orang tidak berkurban nah orang hanya berpuasa saja di hari di apa sebelum hari hari nah baik kita lanjut ya disini kemudian siapa mudah ris lagi bertanya yang mudah ris lagi bertanya ya ibrahim ya ibrahim kada harf mudah ya ya ibrahim abuka tajirun kabirun ya tajirun ya tajirun kabirun pedagang besar pedagang yang besar biasanya ini hal ya dia naat manut ya maka diterjemahkan ada penyambung yang pedagang yang besar kam mudjaran indahu berapa pedagang di sampingnya di sampingnya siapa di samping bapaknya ya mudjaran ini bisa dia artikan pedagang juga pedagang atau bisa diartikan toko nah jadi mudjaran guru bertanya wahai ibrahim bapamu adalah seorang pedagang yang besar berapa toko di dekatnya atau berapa pedagang di dekatnya ayahmu ini huinya dekatnya ini kembali ke kembali ke siapa kembali ke ini kembali ke abu abu nah sekarang kita lihat ibrahim menjawab indahu mudjarani kabiron di sampingnya atau di dekatnya ada dua pedagang yang besar ada dua toko yang yang besar toko atau pedagang nah sekarang al-mudarris kam nafidatan fi gurufatika ya ismail ismail kam nafidatan nafidatan ini artinya jendela jendela na'am fi gurufati gurufatika gurufati ini ruangan di ruang di ruang gurufatika artinya kita artikan di kamar ruang kamar ya ismail wahai ismail ismail menjawab fiha nafidatan fiha ha ini kembalinya kepada nafidatan di situ nafidatan di mana nafidatan di gurufat atau satu paket saja seperti itu jadi di dalam ruanganku ya di dalam ruanganku ada dua jendela nafidatan itu dua jendela ini tambahan apa di situ tambahan alif dan alif dan nul tabian berikut al-mudarris liman hadani daftaroni milik siapa daftar buku catatan ini hadani ini dia mabni ya bukan kalau dia yang apa mabni mu'rob kalau yang mabni itu hadah ini kalau surah dua hadah hadani ya maka kalau yang ditanya ini kata tunjuknya dia menunjukkan dua maka yang ditunjuk juga dia apa dia juga harus ada alif dan nunnya harus ada tambahan apa alif dan nun yang menunjukkan menunjukkan dua kemudian yang berikut adalah adiyun huma li ya ali dia menjawab keduanya itu buku daftar itu catatan itu miliknya siapa miliknya ali nah keduanya miliknya miliknya ali yang berikut al-mudarris liman hadani mister rodani milik siapa dua mister ini mister ratani ini dua mister ya dua mister dia tambahan alif alif dan nun ini juga hatani juga tambahan alif dan alif dan nun mister ratani itu dia ini sebenarnya hukum untuk hatani itu untuk hukuman hukum muannas enam yang dihukumi muannas karena mister ratani itu dia muannas ya dia punya tamar buto enam lihat jadi kalau asalnya begini tulisannya mister ratani seperti itu tulisannya ada tamar buto makanya digunakan hatani nah digunakan hatani mister ratani jadi ini dia tambahan alif dan nun sebagai sebagai yang menunjukkan dua kemudian yusuf menjawab huma li keduanya mister itu ini kembali ke siapa mister ratan keduanya mister itu milik miliku nah kemudian yang berikut kita masuk di tamarin latihan latihan dan latihan latihan ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kita bahas hari ini kita bahas dulu hewarnya kemudian berikutnya baru kita bahas tentang tamarinnya kami ingatkan kepada antem yang baru bergabung di lampai channel syukur jazakum lahu khairan dan kepada antem yang telah mendukung lampai channel sambil cokur juga jazakum lahu khairan dan antem yang belum subscribe di lampai channel bahagia dengan sunnah jangan lupa antem subscribe dulu agar antem tidak ketinggalan dengan pelajaran terbaru dari kami khususnya pelajaran bahasa Arab di setiap hari jumat dan juga disitu disebarkan ilmu-ilmu agama yang insya Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya dan menerangi jalan kita insya Allah jangan lupa untuk dukung lampai channel dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dan menjadi yang menjari bagi kita semuanya kami ucapkan permohonan maaf jika ada sepatah-kata yang kurang berkenan kita tutup dengan doa kapal majelis subhanakum alhamdulillah ilah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alameen